Dia menurunkan saya, sehingga dia beruntut, tapi ya saya cuma bilang saya gak gila hormat, saya bisa dicompein dan jadi itu saya. Mendapat sabar tidak mengenakannya dari mama itu pas lagi di Jepang itu mungkin ceritanya seperti apa Kak Fero? Mungkin kalau ceritanya kita udah sering ceritanya ya, jadi waktu kita berada di Jepang, dapet offer dari rumah, pas apa-apa, pas apa-apa, pas apa-apa, pas apa-apa yang lama, tempat yang udah shock baru, udah nangis, udah berada, gitu-dia, 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 gitu-dia. Ini ada kabar terbaru kalau Om Ferry tidak mengakui, kalau itu berdantut bukan dari dirinya, tapi pemerintah yang memukul dirinya sendiri, itu gimana tiapannya? Ya, kan, setiap cerita ada dua sisi ya, kayak, mungkin dia menciptakan seseja itu salah-sahaja, tapi kan, ya, udah ada bukti-bukti, udah ada barang bukti, dan kita kasih kepercayaan. Kalau aku tidak sarankan aja ke biar kepolisiannya juga kebudik, nanti bener-bener seperti apa, karena akan terubah. Atau lah kamu sendiri, katanya, udah punya firasat buruk sebelum hal ini terjadi, itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau firasat, jujur aku kluhles ya, kluhles banget, ini bisa terjadi, karena ya, mama kan udah meyakinkan ke aku sama kakak, kalau aku kayak itu orang yang bisa menjaga mama, dan gak kasar ya, tapi kayak ternyata kayak gini. Paling ya, mama suka bercanda-bercanda aja waktu di Hongkong, kan dulu memang gila ya, Abi kan, sempat kayak bercanda. Ya, Abi kok kalau lagi rame keluarga, kok romantis banget, terus kalau berdua kok galak ya, tapi kenapa kan mikirnya itu cuma joke ya, jadi mungkin aku merangkukah, tapi mungkin mama udah coba, nasih-nasih. Tapi mama tuh orangnya tipe bukan suka curhat gitu ke kalian, apa gimana? Suka sebenarnya, tapi ya, mama kan baru open up setelah kejadian, mama bilang ke kita berdua, kalau dia itu sebenarnya tuh gak enak sama kita berdua, malu juga lah, soalnya kan mama yang kenalin, om Ferry kan ke kita berdua, dan mama yang mati ke kita. Iya, aku sama kakak bilang, mama gak perlu malu, kasih cerita apa-apa. Atau ala Ferry, umur maksudnya, sebelumnya ini kejadian seperti ini tuh, KDRT ini udah sering dilakukan, apa baru pertama kali sih? Ya, kalau menurut cerita mama, udah 3 bulan belakangan ini, cuma ya, baru kali ini mama speak up, dan juga mama memutuskan untuk menawarkan dan cerita sama keluarga. Kalau menurut cerita mama, sebelum-sebelumnya, cuma mama tahan aja. Tapi sebelum-sebelumnya, lebih parah dari ini atau seperti ini? Bede-bede ya, kalau soal itu makin yang lebih tahu, mama, tapi ya, karena kalau saat ini, concern kita, prioritas kita adalah nyaman-nyaman, ada juga, dan juga support buat mama, jadi kita gak terlalu nanya hal-hal yang sekiranya bisa membuat mama lebih kira-kira. Apalakan saat kejadian itu, kamu langsung terbang ke Surabaya ya? Nah, kamu kan nemenin mama selalu tuh, mama katanya benar gak sih, ngigo gitu kalau tidak? Ya benar, dia masih ngerasa ketakutan banget sampai sekarang. Bahkan sekarang di mana dia udah lebih tenang, ternyata dia masih trauma berat gitu, dia suka cuatkan. Kenapa dia merasa sedih itu baru sekarang, rasa sakit itu baru terasa sekarang. Mungkin kan saat kemarin di diri dan Surabaya itu adrenalinnya kencang banget. Dan kemudian itu cepet banget, jadi mungkin dia belum bisa, apa ya, gak ada waktu lagi dia bisa ekspresiin rasanya ya. Kalo bakal umbunya tuh kayak gimana? Aku ya lebih kenangis-nangis ya. Lebih parnoan aja orang. Tapi benar asal cekcok itu karena terjun di dunia politik gitu? Ya kalo masalah itu kan mama yang lebih tau di tele. Mungkin itu salah satu faktor sih. Lepas kekejadian katanya Kak Atala ketemu sama Om Ferry ya itu sempat ada cekcok juga ya? Sampai bertepuk-tepuk katanya. Sebenernya gak sengaja juga sih kebetulnya. Saat itu saya menemani Om saya, dia itu pengacara gue juga. Dan gak sengaja ketemu dia. Dia melukur om saya, sempat dia beruntut. Tapi ya saya cuma bilang saya gak gila hormat, saya bisa dicompain dan jadi ibu saya. Tolong jangan ganggu saya, soalnya jujur aku udah gak rispek. Dato Koglutut minta maaf gitu. Tapi dia gak bilang kalo kesalahannya itu apa gak bilang? Ini normatif. Normatif. Kalo peran papa sendiri dalam hal ini anjilnya seperti apa? Ya aku rasa papa sangat bijak sama ya. Karena papa salah satu orang yang aku ceritain di saat mama tau kejadian ini. Dan papa yang kasih kita nasihat. Untuk berada apapun itu yang penting kalian ada di samping mama, kalian bisa ada di samping mama. Kalau mama. Feral dan Atala dulu tuh sebelum mama Nika, kalian sempat nyari tau juga gak sih Om Fer itu orang yang ketep di apa? Kasar juga. Ya sempat lah kita, kita sempat mencari tau. Tapi kan ya, kita tuh mencoba jangan melihat orang dari masa lalu. Tapi kan ternyata, apa-apa ya soalnya. Satu terakhirnya, kalau mama ingin rujuk kalian bakal ngasih izin lagi gak? Kalau damai aku rasa memaafkan setiap umat manusia harus memaafkan. Tuhan aja memaafkan. Tapi kalau untuk melupakan diri itu kenali aku rasa udah santai. Makasih. Seolah Megayci. Kau. ! Kau. Kau. Terima kasih.